Apa yang harus dia ucapkan dan dia lakukan Pertama kita merujuk kepada Al-Quran Surah Pusilat Surah ke 41 ayat 36 Setiap kita kan pasti pernah melakukan kesalahan Dan saya yakin akan tetap terus melakukan kesalahan Meskipun tidak selamanya salah Sebab kita bukan manusia yang dimaksum Dan kita tidak mungkin salah terus Bukan iblis Dan kita juga tidak mungkin benar terus Sehingga kata para ulama karena kita bukan malaikat Tapi paling tidak ketika kita melakukan kesalahan itu Apa yang hendaknya diucapkan Dilafalkan Dilakukan oleh seorang hu'min Ini dalil yang pertama Al-Quran Surah Pusilat Surah ke 41 ayat 36 Dan jika setan mengganggu mu dengan suatu gangguan Maka mohonlah pelindungan kepada Allah Jadi Ucapan Tersikap kita yang pertama ketika melakukan larangan Allah Mengikuti godaan syaitan Maka ucapkan Bacaan isti'adah Isti'adah Dalil al-Qur'annya tidak ada ukapan A'udhu billah minasyaitan Tapi pas ta'id billah Ucapan isti'adah itu yang tajuk Mohon pelindungan kepada Allah Dari kudaan syaitan Ada istilah-istilah kan Ada Hauqolah La haula Wala fa'id billah min Itu Kita jangan sampai disuruh takmir Malah baca Subhanallah Itu kan Malu kan kita Istilah istilah terus apa Jadi Melakukan Atau mengikuti godaan syaitan Terjerumus kepada godaan syaitan Melakukan larangan Allah Begitu sadar Tahu itu adalah hal yang dilarang Langsung kita mengucapkan Pesta'id Atau kita isti'adah Memohon pelindungan kepada Allah Dengan ucapan yang tadi diantaranya Nah hari yang dilarang mati Allah Syaitan ini kan Disebutkan dalam beberapa ayat Dalam Al-Quran Itu tidak akan pernah berhenti Akan terus menggoda manusia Akan terus menyesatkan manusia Dari berbagai arah Dari arah mana saja Dari arah mana saja Dan Luar biasanya Luar biasanya Ini tidak kenal Tidak melihat Siapapun orangnya Orang berilmu Akan digoda oleh syaitan Dengan kesombongan atas ilmunya Akan digoda oleh syaitan Atas keangkuhan Dengan ilmunya Orang miskin sekalipun Atau orang bodoh sekalipun Dia akan digoda oleh syaitan Dengan kebodohannya Ada gak orang bodoh sombong Karena sombong itu Dalam hadis Bukan karena harta Bukan karena semata ilmu Tapi sombong itu adalah Sombong itu apa Menolak kebenaran Dan melecekkan Menghinakan orang lain Itu sombong Ini bisa saja Ada dalam setiap diri Seseorang Tidak dilihat Latar belakangnya apa Profesinya apa Siapapun Bisa orang berilmu Bisa orang bodoh Bisa orang kaya Bisa orang miskin Dan luar biasanya lagi Syaitan Menggoda Orang yang berilmu Sekalipun Dia bisa Bukan hanya dengan kesongkongan Dia bisa dengki Bisa hasut Sesama dengan orang yang berilmu Ini luar biasa pak Syaitan akan terus menggodanya Orang bodoh apalagi Orang kaya demikian Orang miskin demikian Semua tidak pernah luput Dan tidak akan luput Dengan Godaan syaitan Sehingga Hadirin yang berahmatilah Allah Selalu memohon Perlindungan kepada Allah Dari godaan syaitan Wabil khusus Ketika kita Terjerungus Tergoda oleh Syaitan Melakukan kejahatan Melakukan kesalahan Atau melakukan larangan Yang kedua Kita bisa lihat Quran Surah Al-Araf Surah ketujuh Ayat 201 Sesungguhnya orang-orang Yang bertakwa Bila mereka Ditimpa Was-was dari Syaitan Mereka ingat Kepada Allah Maka ketika itu Juga mereka melihat Kesalahan-kesalahannya Kesalahan itu Selalu ada Keraguan dalam hati Meskipun Seandainya kita Awalnya Tidak yakin 100% Bahwa itu adalah salah Selalu Kesalahan itu Ada keraguan dalam hati Karena hati Manusia itu Itu sejatinya Sememangnya Dia akan Kontraliktif Dengan kesalahan Hati kecilnya Terutama hati orang yang beriman Yang sangat tajam Dia akan merasakan Sesuatu yang Tidak mengena Sesuatu yang Was-was Sesuatu yang Baginya ini Nah Oleh sebab itu Ada hadis Da'ma ya ribuk Tinggalkan Sesuatu yang Meragukanmu Ila'ma la Ya ribuk Kembali kepada Sesuatu yang Tidak kamu ragu Atau yang Kamu yakin Itu selalu demikian Lalu apa Kalau dalam hal lain Misalkan syaitan Memberikan kewaswasan Dalam hal apapun Misalkan Kita was-was Dalam ibadah Dalam hal apapun Maka Disini perintahnya Tazakaru Ingatlah Kepada Allah Tazakaru Ingatlah Kepada Allah Tidak dihuraikan Seperti apa Bacaannya Ingat kepada Allah Kita bisa merujuk Kepada yang lain Kemudian juga bisa Mengerti apa yang Ulama contohkan Mengingat Allah Bisa dengan Ta'awud Mengingat Allah Bisa dengan Istighfar Mengingat Allah Bisa dengan Tahmid Ucapan-ucapan Kalimah Taibah Taibah Yang lainnya Al-Quru Tazakaru Fa'idahum Mugsirun Maka ketika itu Juga mereka akan Melihat Kesalahan-kesalahannya Allah akan Perlihatkan Sehingga ada Para ulama bilang Perbanyak Zikir Masa Was-was Kerjaan Di Ketanyawan Misalkan Nanti Allah akan Perlihatkan Masa Jagu Kerjasama Misalkan Kekai Arahna Kemana Ada Kewas-was Di situ Ingatlah Allah Allah akan Perlihatkan Kesalahan-kesalahan Allah akan Perlihatkan Nanti Nah ini Di antara Cara Selain Doa Ada doa Yang sudah Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Allah Nampakkan Kepada kami Kebenaran itu Adalah benar Adanya Dan Mudahkan Anugerahkan Kami Kemudahan Untuk Bisa Mengikutinya Dan Tampakan Kepadaku Bahwa Yang batil Itu Batil Adanya Kemudian Anugerahkan Kepada Kami Kepadaku Untuk Diberikan Kemampuan Untuk Menjauhikannya Menjauhinya Atau Meninggalkannya Buka Dibacakan Kan Allahumma Kalau bersama Sama Allahumma Arina Hakkoh Hakkoh Warzuk Natibah Warin Alba Tila Tila Warzuk Naj Inabah Kita kerjasama Dengan Siapa Kita bersama Dengan Siapa Ada Keraguan Ini arahnya Kebana Ini Kasa Kiran Pas Berbanyak Doa Itu Nanti Allah Akan Tampakan Yang Salah Itu Nampak Salah Yang Benar Nampak Benar Nanti Allah Tampakan Dalam hal Apapun Dalam hal Apapun Ketika muncul Keraguan Keraguan Itu Atas Kesalahan Kesalahan Al-Quran Surah Al-Imran Surah Ketiga At 135 Sampai 36 Kemudian Yang Ketiga 135 Ali Imran Dan Juga Orang Orang Yang Apabila Mengerjakan Perbuatan Keji Ini Kita Sekali Kita Manusia Biasa Tidak Tidak Akan Luput Dari Melakukan Kesalahan Sehingga Apa Sikapnya Ketika Melakukan Kesalahan Dan Juga Orang Orang Yang Apabila Mengerjakan Perbuatan Keji Atau Menganiaya Diri Sendiri Menganiaya Diri Sendiri Itu Kata Para Ulama Adalah Berbuat Zolim Berbuat Dosa Karena Perbuatan Zolim Itu Zolim Linafsih Ada Zolim Terhadap Dirinya Perbuatan Mungkat Termasuk Juga Ada Zolim Terhadap Orang Lain Kan Ada Apa Ada Apa Ada Ada Munkar Ada Apa Setelah Kan Dua Istilah Arangan Itu Ada Munkar Ada Nanti Ingat Nah Kemudian Mereka Ingat Akan Allah Lalu Memohon Ampun Terhadap Dosa Dosa Mereka Ketika Orang Orang Itu Melakukan Perbuatan Keji Mereka Menzolimi Dirinya Sendiri Melakukan Dosa Melanggar Aturan Allah Maka Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Segera Ingat Allah Zakar Allah Ingat Allah Kemudian Apa Yang Diucapkan Setelah Ingat Allah Maka Segeralah Mereka Memohon Ampun Terhadap Dosa Dosa Mereka Memohon Ampun Terhadap Dosa Dosa Mereka Artinya Apa Beristighfar Ayat yang pertama Tadi Di awal Itu Pasta Izbillah Memperhidungan Kepada Allah Lalu Ayat yang kedua Tadi apa Mengingat Allah Yang ketiga Jelas Mengingat Allah Dengan Istighfar Mengucapkan Kalimah Astagfirullahal Azi Meskipun Istighfar itu Kata para ulama Banyak Di antaranya Ada Istighfar Astagfirullah Yang biasa Kita ucapkan Ada Taubatnya Istighfarnya Dabi Yunus La ilaha ila Angta Subhanaka Ini Untuk Minaw Wolimin Minaw Wolimin Ada kan Ada juga Istighfarnya Siapa Nabi Adam Apa Coba Apa Rabbana Wolamna Angfusana Wa Illam Taufirlana Wa Taufamna Lanakunanna Minal Khosirin Ada yang terbaik Gak Istighfar itu Ada Namanya Sayyidul Istighfar Ini Diajarkan Pak Di pasar Pasangren Sayyidul Istighfar Tuhannya Istighfar Inilah Istighfarnya Yang diucapkan Nabi Muhammad Bukan masalah Siapa yang terbaik Tapi yang lengkap Ada kalimah Yang lengkap Apa itu Allahumma Angta Rabbi Dia tidak langsung Istighfar Dia Membaca Sayyidul Istighfar Ini Diawali Dengan Mengakui Bahwa Allah Sebagai Tuhan Itu lebih dahulu Allahumma Ya Allahumma Angta Rabbi Engkau adalah Tuhanku Makanya Sayyidul Istighfar Itu Masjid-masjid Tertentu Di daerah Itu Dipimpin Dipimpin Sebelum Khotib Naik Limbar Di hari Jumat 20 menit Itu Istighfar Bareng Baca Saya Jidul Istighfar Maksud saya Itu Kalau harus ada Ustadz Atau Yang Yang Tidak 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 Kemana Mana Jadi Jumat Kadang Tidak Ada Semua Yang Rot Itu Dipimpin Bareng Bareng Sebelum Waktu Jumat Baca Sayyidul Istighfar Allahumma Angta Rabbi La Ilaha Ilaha Angta Masjid Allah Lengkap Sekali Ya Allah Engkau adalah Tuhanku La Ilaha Ilaha Angta Tidak 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 Apalagi Allahumma Angta Rabbi La Ilaha Angta Kholak Tani Engkau Telah Menciptakanku Wa Naab Tuka Aku Adalah Hambamu Begitu Dulu Memuji Dulu Terus Apa Wa Na Ala Ahdika Wa Wadika Mastat Tautu Lalu Ada Pengakuan Aku Tidak Mampu Mastat Tautu Untuk Melakukan Mengamalkan mengerjakan semua janji-mu, perintah-mu atau mendapatkan ancaman-mu siksa-mu, aku tidak mampu oleh karena itu aku mohon perlindungan kepadamu atas apa yang aku lakukan terus apa lagi? dipotong-potong, masak hilang masak hilang ada potong-potong Allahumma angta rabbi la ilaha ilaha khalaqutani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mas tato'tu a'udzubika min syarriman sona'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru masya Allah luar biasa maknanya pertama mengakui dulu abu'u laka bini'matik mengakui asni'mat yang kau berikan kepada aku terus mengakui dosa juga yang telah kita lakukan jadi panjang di awalnya itu baru di akhir permohonan ampun nah sehingga ini kata para ulama hari tasawuf ini penting nih ternyata dalam pandangan tasawuf itu terus-terusan mengingat dosa dan terus-terusan memohon ampun kepada Allah terus-terusan memperbanyak istighfar kata ulama tasawuf ini itu juga tidak baik tanpa nah ini maksudnya kalau dia itu tanpa mengingat rahmat Allah minta ampun minta ampun kepada Allah tapi rahmat Allah yang telah diberikan begitu banyak kepada dirinya tidak pernah diakui itu juga tidak baik minta ampun juga tidak baik tapi juga ingat begitu besar rahmat Allah makanya saya dulu istighfar itu tidak minta maaf dulu kan tidak minta ampunan dulu di akhir minta ampunan itu ya Rob sebetulnya dosa hambatnya begitu banyak tapi engkau masih berikan hambat kemudahan mendapatkan rezeki pangkat dinaikkan gajih dinaikkan mobil kepeser rumah kebangun padahal hambatnya memakai dosa begitu mengingat rahmat Allah begitu besar rahmat Allah padahal siapa jadi hambat ini bukan siapa-siapa engkau mudahkan juga jalannya bagi hamba untuk pergi ke bayi Tuhan padahal dosa hamba masih banyak bahkan juga berkali-kali engkau berikan hamba kemudahan pergi ke sana padahal hamba ini siapa itu mengingat rahmat Allah jadi perbanyak ingat rahmat Allah jangan terus ya Allah minta terus ke Allah nyuruh padahal kurang berdosa dipasihan keneh tuan rawas keneh ngaleed tibrak keneh kulem gajih naik penghasilan bertambah berudak serehat coba lamun setiap dosa lakukan dosa kok Allah itu dikurangi gaji orang atau melakukan dosa hilang duit orang jadi kata lalu atas sob itu jangan hanya selalu mengingat dosa tapi juga ingat rahmat Allah ini contoh penghurean penjabaran dari sayidul istighfar penjabaran dari sayidul istighfar jadi pormoran ampunnya diakhir pormoran ampunnya diakhir ingat juga rahmat Allah begitu besar karunia Allah yang telah Allah berikan bagi kita padahal berantai saha itu dah dosa kalau bake ibarat gajan sempurna sholat di berantai tehusu tehusu tidak ngalakukin atau tehusu dinujung ngalakukin kan begitu tapi asa dipermudah itu juga rahmat Allah artinya memuji atas pemberian Allah tidak hanya selalu meminta kepada Allah tidak hanya meminta meminta tetapi juga memuji sehingga ada doa yang terbaik itu kan memuji dulu baru meminta Allahumma innaka misalkan innaka guparun ya roh engkau ini adalah zat yang maha pengampun nah seperti itu segunnya engkau ini ya Allah adalah zat yang maha pemberi maka anugerahkan jadi memuji dulu puji dulu Allahumma memuji dulu memuji Allah lalu baru meminta seperti itu ya ini diantara cara beristighfah diantara cara memohon kepada Allah makanya doa-doa kunud yang dibacakan oleh masjid haram baik di masjid haram atau masjid nabawi itu kan dibacanya sampai 15 menit kalau di tarawih itu asli 10-19 menit itu selalu diaui dengan pujian dulu kalau gak percaya saya asudes misalkan di youtube atau di instagram dilihat di media sosial itu selalu diaui dengan pujian selalu dengan dipujian karena memang termasuk juga doa ketika khutbah misalkan khutbah artinya berdoa diawali dengan memuji Allah diawali dengan salawat itu sudah biasa dan itu sudah menjadi anjuran bagian daripada adab atau cara berdoa kepada Allah nah hadiah yang rahmatnya Allah kemudian apalagi dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah pertanyaan ada gak tidak ada dan mereka tidak meneruskan perbuatan kerja itu setelah mengetahui ini perbuatan salah lalu menyadari kesalahannya kemudian beristighfar mohon ampun kepada Allah lalu tidak mengulangi kembali dengan kalimah dan mereka tidak mengulangi kembali atas apa yang dikerjakannya sedangkan mereka mengetahuinya bahwa itu adalah perbuatan dosa astagfirullah dan mereka itu balasannya ialah ampunan dari rob mereka balasan orang yang bertobat balasan orang yang mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya balasan orang-orang yang selalu menyadari bahwa itulah perbuatan dosa selalu dia mohon ampun kepada Allah maka pertama balasannya adalah ampunan dari Allah satu kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah maka dan mereka mendapatkan surganya Allah dengan rahmat Allah Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat surga surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha dan mereka kekal di dalamnya jadi bapak yang rahmat Allah bapak ibu yang rahmat Allah bukan masalah siapa dan pernah atau tidak melakukan dosa karena setiap kita pasti pernah melakukan dosa sebab orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah dosa tetapi orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu sadar dan bertobat ketika dia melakukan dosa apa dalilnya ada hadis setiap anak adam itu setiap manusia itu dia selalu melakukan salah dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat itu dalilnya sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kenapa karena atta ibu orang yang bertobat bagaikan orang yang tidak ada dosa makanya muncullah pribahasa mending mantan preman mending mantan ustad gitu kan kemungkin mantan ustad gitu ini bukan pribahasa istilah saja jadi lebih baik orang yang pernah salah daripada pernah benar gitu lah masyata bahulat ulama misalkan atau orang alim bahulat gitu kan beda image-nya kan beda nah jadi orang yang pernah salah berarti dia sudah orang sudah menjadi orang baik tapi kalau orang yang pernah benar kan konotasinya orang yang sedang orang yang buruk pernah benar 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 salah nah bapak ikan terhamati Allah kemudian apa lagi dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal bertobat mengingat kesalahan disebutkan oleh Allah sebaik kemudian mendapatkan apa balasan surga itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal sebaik-baik pahala itu surga sebaik-baik pahala orang yang beramal adalah surga surga itu kan rahmat Allah tertinggi surga meskipun balasan Allah di dunia keberkahan keberkahan Allah juga kita dapatkan dengan rahmat Allah banyak kenikmat yang kita dapatkan tapi puncaknya rahmat Allah yang tertinggi itu rahim di akhirat kelak itu berupa surganya itu yang tertinggi meskipun di dunia pun kita mendapatkan rahmannya rahman Allah banyak tidak perlu kita sebutkan satu per satu banyak sekali tapi yang puncaknya yang paling tinggi adalah di akhirat kelak berupa surganya oke terakhir dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung ini tobat itu perintah Allah tapi Allah tunjukkan Allah khitabkan maktubnya siapa adalah orang yang beriman bertobatlah kepada Allah secara keseluruhan atau seluruh orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah supaya kalian beruntung taubat taubat taba ya tubuh taubat apa kembali kembali jadi digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu manusia itu dulu pernah dekat dengan Allah digambarkan posisi Nabi Adam dengan Siti Hawa dekat dengan Allah sehingga Allah menyerunya dengan hada wahai Adam dan Hawa la taqaroba wahai engkau duaan la taqaroba ulah nyaketan jangan mendekati anjin duaan hadah hadihis sajarah pohon ini itu kata siapa kata Allah la taqaroba wahai Adam dan Hawa jangan kau mendekati duaan anjin berdua hadihis sajarah pohon ini itu kondisi Adam dan Hawa di surga belum melakukan kesalahan kondisinya dekat Allah menyebutnya ini hadihis sajarah ini kalau ini dekat jauh ini dekat jauh itu isim isharah itu kata ganti menunjukkan perkara yang dekat tapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan ya kemudian tergoda lalu melarang larangan Allah di uji oleh Allah lalu dia tergoda Allah menyebutnya mengapa engkau mendekati tilkas sajarah pohon itu wahai Adam pohon itu tilka itu berarti Allah yang menjauh apa Allah apa Adam perbuatan dosa yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah kumah supaya dekat deh tobat balik deh jadi menu menjauh itu dosanya karena perbuatan dosanya orangnya menjauh sehingga menjauh dari Allah paham jadi menjauh tiba-tiba kita dekat melakukan ibadah tidak melarang larangan Allah melakukan larangan Allah tiba-tiba belas atau jauhan ke Allah maka Allah pun melihat tilkas sajarah pohon itu wahai Adam kenapa kamu mendekati pohon itu jauh jadi seseorang menjadi jauh dengan Allah karena perbuatan dosa dan berita gembiranya terakhir nih berita gembiranya luar biasa disebutkan dalam hadis kudsi ini berita gembiranya ketika seorang hamba ingin bertobat dia ingin kembali kepada Allah tobat kan kembali kan kembali mendekati Allah sajengkal karek sajengkal maka Allah akan mendekatinya dengan sehasta ini luar biasanya Allah maharahman rahim orang karek sajengkal yang deketan Allah karek belajar ibadah belajar karek benar karek istighfar Allah sudah lebih dekat dengan sehasta jauh mana sajengkal sehasta sehasta kan jaraknya maksudnya lebih dekat atau diameternya kan ketika dia mendekati Allah dengan sehasta ditingkatkan mulai belajar serius mengikuti ta'lim tiap subuh kita langsung ke luar lebar di ta'lim yang bertobat yang benar maka Allah ketika dia sehasta Allah lebih mendekatnya dengan sedupa sahasta sadupa sedupa tersekiah mengukur sumur itu kan kudepa nah ini tukang sumur pengalaman jero jangan salah hati-hati pengalaman tukang sumur tukang agali sumur jero pengalaman sampai 20 depa 40 depa ketika dia mendekati Allah dengan cara merangkak merangkak Allah akan mendekatnya dengan cara berjalan coba merangkak dengan berjalan cepat mana berjalan kan ketika dia mendekatinya Allah dengan berjalan maka Allah berlari mendekatnya jadi jangan putus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan selama ada kemauan ada keinginan ingin berubah tapi tercukup tesah tobatnya seseorang hanku ucapan kubahat mesti abdi ma tobat kata Sina Ali tesah tobat lamun terikuti ke ilmu tobat tobat dari kapan ngadian malas ditui di Afrika tobat tobat karena nanya kena ngerti kena bisa kena ros kena ngartos tobat mengucapkan tobat tapi tidak jauhan tidak lingkungan tidak perbuatan dosa tesah pak tobat jadi tobat selain diucapkan tidak kepengakuan tadi bahwa itu perbuatan dosa lalu istingfar dia harus diiringi dengan ilmunya diiringi dengan lingkungan yang baik itu tobat jadi puncaknya ilmu tetap baru dia akan menjadi hamba Allah yang bertaubah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hal itu amin ya Allah ya Rabbah alam itu diangkatnya jadi acara Allah Alhamdulillah 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 Rabbil Alam akhir kalam wa bilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.